selamat menikmati kembali lagi bersama saya, Oki Agena pada hari ini kita akan mempelajari tujuan pembelajaran kali ini adalah juga gerak lurus beraturan sebelum mempelajari tujuan pembelajaran kali ini adalah merata lebih dahulu beraturan terlebih dahulu dari video tersebut informasi apa yang kalian dapatkan? ya, benar di video pertama mobil mengalami kecepatan konstan atau tetap sebesar 60 km per jam selama 5 menit sedangkan di video kedua mobil mengalami perubahan kecepatan tiap menit yakni sebesar 5 km per jam perubahan kecepatan tersebut menjadi 60 km per jam 65 km per jam 70 km per jam hingga seterusnya dalam fisika peristiwa yang terdapat dalam video pertama termasuk ke dalam GLP atau gerak lurus beraturan nah, apa itu GLP? GLP atau gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan memiliki kecepatan tetap tidak kerenakan kecepatannya tetap maka benda tersebut tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0 secara matematis dapat ditulis menjadi S sama dengan V dikali dengan T keterangannya adalah S merupakan jarak tempoh dengan satuan meter V adalah kecepatan dalam satuan meter per sekund T adalah waktu tempoh dalam satuan sekund dari persamaan S sama dengan V kali T maka dapat diketahui bahwa yang mempengaruhi GLP hanya kecepatan dan waktu dikarenakan nilai kecepatannya konstan sehingga kita dapat membuat grafik kecepatan terhadap waktu seperti grafik berikut ini dari grafik kita dapat mengetahui jika jarak yang telah ditempoh oleh suatu benda jarak tempoh dinyatakan sebagai luas daerah yang diarsir selain grafik kecepatan terhadap waktu grafik jarak terhadap waktu juga menunjukkan gerak lurus beraturan grafik jarak terhadap waktu digunakan untuk mencari perubahan jarak terhadap perubahan waktu dapat diremuskan menjadi tan A sama dengan V dimana V sendiri adalah perubahan jarak terhadap perubahan waktu semakin besar sudut yang dibentuk antara besar kecepatan benda dengan waktu maka semakin besar pula kecepatan gerak lurus beraturan tersebut selanjutnya merupakan contoh soal dari GLP yakni jika suatu mobil bergerak menempuh jarak 100 km dengan kecepatan tetap sebesar 40 km per jam dan jika mobil tersebut berangkat pukul 8 maka pada pukul berapa mobil tersebut sampai pada tempat tujuan langkah yang pertama kita tulis apa yang diketahui dari soal tersebut yang diketahui pertama adalah jaraknya yakni S sebesar 100 km lalu kecepatan tetap yakni V V sama dengan 40 km per jam terus ada pukul keberangkatan atau awal keberangkatan pukul 8 lalu ditanyakan adalah pukul berapa mobil tersebut sampai di tempat tujuan dikarenakan satuan dari jarak dan kecepatan memiliki satuan yang sama yang di kilometer kita langsung mencari jarak tempuh waktu tempuhnya dengan rumusan V sama dengan S per T kita cari yang T nya jadi S per V dimana S adalah 100 dan V nya 20 maka kita dapatkan T nya yakni 2,5 jam nah kita jumlahkan dengan awal keberangkatan pukul 8 ditambah dengan 2,5 atau 2,30 yakni 10,30 jadi mobil tersebut akan sampai di tempat tujuan full 10,30 WIB contoh soal yang kedua adalah mobil A dan mobil B terpisah jauh 100 meter dan bergerak saling berlawanan jika mereka berangkat bersamaan pada jarak berapa mereka berpahas-pahasan jika kecepatan mobil A 10,30 meter per sekon dan kecepatan mobil B 15 meter per sekon yang pertama kita tulis apa yang diketahui yang diketahui pertama adalah jarak antar mobil lalu ada kecepatan mobil A dan kecepatan mobil B lalu yang disanakan adalah jarak berapa selanjutnya kita buat titik acuan misalnya kita buat titik acuan adalah di mobil A maka jarak pertama atau S0A adalah 0 sedangkan S0B adalah 100 jika mobil A berada di titik A dan mobil B berada di titik B maka mereka akan berpahasan di titik C jika tadi diketahui bahwa jaraknya adalah 100 maka jarak A ke C adalah X dan B ke C adalah 100 karena jarak mereka sama maka kita buat persamaan S A sama dengan S B dimana S A adalah S0A plus V A T sedangkan S B adalah S0B plus V B T karena arah dari mobil B adalah berlawanan dengan mobil A maka kecepatan dari mobil B bernilai negatif maka T nya adalah 4 S karena waktu yang diperlukan untuk berpahasan adalah 4 S maka kita cari jarak berpahasannya kita bisa menggunakan dari mobil A ataupun kita bisa menggunakan dari mobil B yang pertama misal kita buat kita cari yang dari mobil A yang ini S A sama dengan S 0 A plus V A T kerana kan tadi posisi posisi A kita buat sebagai ajual maka S 0 A adalah 0 dan V A adalah 10 dan T nya adalah 4 maka jarak papasannya kita dapat diketahui menjadi 40 meter dari posisi mobil A namun ada cara cepat untuk menyelesaikan soal dengan kendaraan yang terpisah dengan jarak tertentu dan berantai bersamaan yakni untuk mengetahui waktu berpahasannya adalah T sama dengan S per V A plus V B dimana S adalah jarak antar mobil A dan mobil B maka S sama dengan 100 jadi 100 per 10 plus 15 menghasilkan 4 ekon lalu kita cari jaraknya dengan masukan seperti yang tadi contoh berikutnya adalah ada 2 mobil yang akan sama-sama menuju kota Surabaya kedua mobil tersebut akan melalui rute yang sama mobil A berangkat dari Marang dengan kecepatan 36 km per jam sedangkan mobil B berangkat juga dari Marang dengan kecepatan 72 km per jam jika mobil A berangkat pukul 1 dan mobil B berangkat pukul setengah 4 maka mobil B akan menusul mobil A pada pukul dikarenakan mobil A berangkat 2,5 jam lebih awal dari mobil B maka mobil A telah menempuh jarak sebesar 90 meter dari mana 90 meter dari kecepatan mobil A dikalikan dengan 2,5 jam tadi lalu untuk mengetahui waktu berpapasannya kita gunakan pertama A seperti soal sebelumnya yaitu SA sama dengan SB dimana SA adalah S0A plus VAT dan SB adalah S0B plus VBT yang memindahkan dengan tadi adalah dikarenakan jarak dari mobil A sudah menempuh sejauh 90 meter maka S0A adalah 90 sedangkan S0B adalah 0 jadi untuk waktu berpapasan kedua mobil tersebut adalah 2,5 jam maka mobil B dapat menyusun mobil A pada pukul 15.30 tambah dengan 2.30 menghasilkan 18.00 WIB namun ada cara cepat untuk menelesaikan soal dengan kendaraan yang berangkat dari arah sama namun waktu dan kecepatan berbeda yakni untuk mengetahui waktunya jelasan jarak dibagi dengan VB min VA atau kecepatan besar dikurangin dengan kecepatan yang lebih kecil sekian video pembelajaran kali ini semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa mengajakkan tugas yang telah diberikan selamat mencoba selamat Terima kasih.